Intro Salam jumpa Pemirsa Televisi Edukasi dimanapun Anda berada Senang sekali saya Lara Satinur Rahma Dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam acara Informasi Pendidikan Informasi Pendidikan kali ini hadir dengan berbagai informasi yang menarik diantaranya Kemendikbud luncurkan katalog sektoral pendidikan dan siplah Mengenal blended learning Pusdiklat Kemendikbud deklarasikan pencanangan ZIWBK Dan selain informasi tadi kami juga masih akan menyajikan tayangan lain seputar dunia pendidikan Baiklah Pemirsa, mari kita jelang informasi pendidikan selengkapnya Baik kita awali dengan informasi yang pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan katalog sektoral pendidikan Dan sistem informasi pengadaan sekolah atau siplah Di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019 Hal ini merupakan komitmen Kemendikbud dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan katalog sektoral pendidikan Dan sistem informasi pengadaan sekolah atau siplah Di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud Jakarta 25 Juni 2019 Hal ini merupakan komitmen Kemendikbud dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel Baik terima kasih dengan demikian Kegiatan sosialisasi dan sekaligus peluncuran katalog sektoral pendidikan Dan sistem informasi pengadaan sekolah atau siplah Resmi diluncurkan Sebanyak 228 orang para pejabat dan pengelola dana DAK Dari seluruh dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi Para kepala sekolah dan bendahara dana BOS Serta insan pengadaan barang jasa Di seluruh satuan kerja Kemendikbud di seluruh Indonesia Hadir mengikuti peluncuran dua platform baru ini Peluncuran dua platform ini tak lepas dari dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota Jajaran internal Kemendikbud hingga para mitra penyelia Peserta dari sosialisasi adalah Yang sudah mendapatkan adalah 228 dinas kabupaten dan kota Dari 32 provinsi Kemudian jadi ada 228 dinas kabupaten dan kota Kemudian untuk peserta pelatihan ada 401 Peserta pelatihannya ada 401 dari perlu kami bacakan Dari Akceh, Banten, Jogja, Jawa Barat, Jawa Tengah Kepuluhan Bangga Belitung, Kepuluhan Rio dan Rio Sementara dari peserta sekolah adalah Dari Kabupaten Serang, SJ sebanyak 20 Kemudian SMP sebanyak 20 Dan kemudian Kabupaten Tangerang Selatan SJ sebanyak 20 Dalam acara peluncuran katalog sektoral pendidikan dan siplah ini Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan Hal ini merupakan komitmen Kemendikbud Dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel Besarnya sistem penganggaran Kemendikbud setiap tahun Hingga besarnya dana transfer daerah Adalah alasan mengapa platform ini penting untuk diadakan Nah tentu semakin banyaknya dana yang dikedaerahkan Tentu risikonya semakin besar Baik risiko itu karena kesalahan administrasi Maupun risiko karena kesalahan pengambilan kebijakan Nah tentu kami tidak ingin Teman-teman di lapangan ini makin banyak Makin tahun makin banyak yang ada urusan dengan urusan hukum Nah tentu bagaimana caranya supaya urusan dengan hukum ini bisa dikurangi Bahkan kita hilangkan Ya semua transaksi harus kita lakukan di atas meja Di atas meja itu artinya ya transparan, akuntabel itu harus kita jatuh Tidak mungkin lagi kita melakukan transaksi dengan cara face-to-face Atau lebih banyak kontak person yang itu bisa menimbulkan macam-macam interpretasi Kedua platform ini resmi diberlakukan pada 1 Juli 2019 mendatang Uswatun Hasanah, Amaruddin Jauhari, Televisi Edukasi Inovasi dan elektronifikasi sektor pengadaan barang dan jasa merupakan suatu keniscayaan Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan katalog sektoral pendidikan Dan sistem informasi pengadaan sekolah atau siplah Dengan sistem ini harga yang didapatkan dari mitra penyedia jauh lebih murah Dengan kualitas yang terjamin Hingga sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel Sistem informasi pengadaan sekolah atau siplah Adalah platform baru bagi sekolah Untuk digunakan dalam PBJ sekolah yang dilakukan secara daring Siplah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas Transparansi dan efektivitas serta pengawasan PBJ sekolah Teknis pelaksanaan siplah ini nanti Kemdikbud kan sudah bergirai sama dengan beberapa operator marketplace Yang menjadi mitra Kemdikbud Jadi nanti sekolah bisa langsung menggunakan platform milik mitra Untuk melakukan pembelajaran User password yang bisa digunakan untuk belanja Itu user passwordnya bendahara sekolah dan kepala sekolah Nanti user itu bisa dipakai login di semua mitra Semua operator marketplace yang bisa menjadi mitra Kemdikbud Kenaikannya kurang lebih seperti itu Jadi setelah masuk login ya selebihnya sama seperti belanja biasa di toko online Tinggal pilih barangnya apa, cari keperluannya apa, harganya berapa, mana yang cocok Masukkan keranjang, proses konfirmasi pemesanan, pengiriman Setelah diterima, dipastikan sesuai Baru setelah itu berdapatkan pembayaran Adapun terkait katalog sektoral pendidikan Terdapat beberapa alasan Mengapa platform ini penting untuk diwujudkan Dikbud masuk lima kementerian yang dikawal untuk implementasi dari katalog sektoralnya Dan kebetulan Dikbud punya trigger lain Yang selama ini serapannya kurang bagus Seperti harga buku itu Ketika belanja pada umumnya Yang buku non-text sama text pendamping itu Cenderung agak bervariasi dan cenderung mahal Nah ini kita kaji, kita duduk barang Nah ini salah satu solusinya itu katalog sektoral Katalog sektoral buku Nah ini senyampang juga ada pengejaran untuk dak buku Dan permendikbud terkait dak maupun bos bahkan Itu diwajibkan katalog Nah cocok juga nih, kita punya enzim untuk memaksan kita segera proses Katalog sektoral pendidikan dan sistem informasi pengadaan sekolah Telah diluncurkan pemerintah Lantas, seperti apa tanggapan daerah terkait kedua platform ini? Siapkah mereka mengimplementasikannya di daerah masing-masing Demi terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel? Berikut liputan selangkapnya Katalog sektoral pendidikan dan sistem informasi pengadaan sekolah Telah diluncurkan pemerintah Siapkah daerah untuk mengimplementasikan Tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel? Ini kan launching sistem informasi pengadaan sekolah Jadi ini tujuannya kan untuk transparansi penggunaan keuangan sekolah melalui dana bos Pertanggung jawabannya juga lebih sederhana Sehingga pembelanjaan modal itu lebih bagus Nah tindak laju daripada kegiatan ini rencananya Saya akan sosialisasi di sekolah Untuk penggunaan dana bos dengan menggunakan sistem aplikasi ini Yang rencananya kan launching tanggal 1 Sistemnya bisa dibuka Launchingnya hari ini Tetapi sistemnya kan baru bisa dibuka tanggal 1 Nah ini kerja berat bagi kami di lingkungan dinas pendidikan Apalagi sekolah untuk sistem pengadaan itu kan boleh awam bagi mereka Makanya kan pihak kementerian melibatkan PPK dan pejabat pengadaan Untuk memudahkan atau membantu sekolah Dalam hal pembelian atau pengadaan barang dan jasa Dengan menggunakan dana bos Baik sebenarnya kalau siplah ini arahnya ke sekolah Karena dia aplikasi untuk bos Jadi kalau sebelumnya itu dalam pelaksanaan belanja sekolah itu Belanjanya manual Risikonya besar Nah untuk di aplikasi siplah ini ketika sudah di Apa namanya kita Masuk ke situ masuk ke aplikasi Kita langsung belanja katalog Jadi tinggal milih Harganya sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi Kemudian sudah dinilai oleh pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan Melalui direktorat terkait Kemudian kita pilih Kita negosiasi Barang langsung dikirim Dan kita bayar Juga non tunai Nah ditransfer Kontraknya cuma satu lembar aja Lebih mudah Dia cuma surat pesanan Uswatun Hasanah Amaruddin Jauhari Televisi Edukasi Pemeriksa pada kesempatan acara sosialisasi pengadaan barang dan jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga bekerjasama dengan Indonesia X Untuk menggelar seminar tentang pengadaan barang dan jasa Hadir dalam acara ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas Berikut liputannya Dalam acara sosialisasi pengadaan barang dan jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Indonesia X Menggelar seminar tentang pengadaan barang dan jasa Indonesia X adalah platform belajar online Yang materinya diisi oleh para pakar dari universitas dan institusi terbaik Hal ini sejalan dengan pentingnya menciptakan kompetensi sumber daya manusia Dalam hal pengadaan barang dan jasa Pengadaan barang dan jasa membutuhkan kapasitas SDM yang kuat Pasalnya, anggaran pendapatan belanja negara Setiap tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan Hari ini temanya adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa Kenapa ini penting? Karena APBN kita itu dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan 2004 itu APBN kita itu baru bersekitar berkisar 400 triliun Terus meningkat menjadi 1000 triliun tahun 2009 Meningkat lagi menjadi hampir sekitar 2.000 triliun 2015 Dan sekarang hampir 2.500 triliun Dan ini tentu juga membutuhkan kapasitas yang kuat dalam hal pengadaan barang dan jasa Termasuk SDM-nya Jadi kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Indonesia X ini Sangat baik sekali Dan Kementerian PPN menyebut baik Prakarsa ini Taufik menambahkan Hal ini sejalan dengan perwujudan sistem pemerintahan berbasis elektronik Yang digaungkan Presiden Republik Indonesia Jadi SPBE itu adalah Perpres 95 tahun 2018 Ini rencananya itu menyangkut mulai dari tahap perencanaan Tahap penganggaran, tahap pengadaan Pelaksanaan monitoring evaluasi dan reporting termasuk audit Ini tentu pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu komponen penting dari SPBE Oleh karena itu penguatan daripada kapasitas pengadaan barang dan jasa Tidak hanya di LKPP Tapi di Kementerian Lembaga, di daerah Ini juga menjadi hal yang sangat penting Dengan semakin kuatnya kapasitas ini diharapkan akan mendukung SPBE secara lebih lengkap lagi Yang mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, pengawasan Uswatun Hasanah, Amaruddin Jauhari, Televisi Edukasi Pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Sesaat lagi kami akan segera kembali Terima kasih